Polemik PT. Osean Petroenergi masih terus berlangsung hingga saat ini. Jumat pagi, DPRD Kota Jambi meninjau penggeledahan PT. Osean yang dilakukan oleh tim gabungan Polda Jambi, DENPOM dan juga Satpol PP Provinsi Jambi. Dalam penggeledahan tersebut, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi Umar Paruk menuturkan sangat mengapresiasi pemeriksaan oleh tim gabungan Polda Jambi tersebut. Dalam kesempatan itu, dirinya juga mempertanyakan keberadaan Satpol PP Kota Jambi, di mana dirinya juga mengatakan bahwa pihak DPRD Kota Jambi juga meminta pemerintah Kota Jambi untuk menindah kelanjuti permasalahan PT. Osean Petroenergi tersebut. Kami dari Komisi 3 DPRD sangat mengapresiasi atas turun yang tim dari Polda Jambi, juga dari Satpol PP Provinsi Komsi. Artinya kita mempertanyakan tadi, di mana Satpol PP Kota? Nah, kita di lapangan ada tim Polda sama Satpol PP Provinsi kita sangat mengapresiasi, karena memang dari awal kita meminta kepada pemerintah Kota Jambi, khususnya untuk menindahkan masalah ini. Karena kita anggap ini sangat-sangatlah luar biasa. Dari institusi kami saja diundang saja tidak datangkan, nah, timbul lah permasalahan tanah ini. Kami sangat apresiasi dengan tindakan Polda Jambi pada hari ini. Dan kami, Kepada DPRD Kota Jambi, sangat mendukung penggiatan yang dilakukan pada hari ini. Dirinya juga menjelaskan belum ada hasil yang ditemukan, karena masih dalam proses penyidikan, yang mana hingga saat ini pihak PT Osean Petroenergi masih belum bisa ditemui, dan memberikan penjelasan kepada DPRD Kota Jambi.